Halo teman-teman, selamat datang di Light. Wah, tiba-tiba barusan aja Pokemon ngeluarin trailer terbaru untuk Scarlet Violet. Yuk kita tonton bareng-bareng. Waduh, pembukanya aja udah oke nih. Kita lihat isinya apa nih. Hmm, ha? Pokemon baru tadi. Wow, kita oke. Nah, ini nih Pokemon barunya. Wah, kadal gitu ya. Cyclezer Dragon Normal tuh. Hah? Oh, new move, new move katanya. Wah, ntar deh kita baca ya lebih ininya nih. Lebih lengkapnya nih. Nah. Coba kita lihat deh ini apa nih. Oh, new item Mirror Herb. Oke, nggak kelihatan tadi map. Ntar deh kita bahas satu-satu ya ntar ya. Oke. Terestralizing. Jadi water. Karena kan tadinya dia fire kan. Oke, terestralizing jadi water. Oh, jadi begitu diserang pake water. Dia aman. Karena kan tipenya berubah tuh. Uh, cakep juga tuh tadi UX-nya. Oke. Ini kenapa nih? Dia mau ngasih nyukup apa. Glow the dice. Oke, multi strike move more likely to hit more times. Oke. Oke. Perkuat multi strike move guys. Jadi enak tuh. Kalo yang berkali-kali makin sering jadinya. Eh, bukan makin sering. Makin banyak. Coba ini apalagi nih. Oke, ghost. Kita belum pernah lihat nih kayaknya. Ke apa? Topi ini tuh kan. Close combat. Wow, gara-gara kita ghost. Jadinya begitu pake normal gak kena ke kita. Iya sih nanti. Oke. Oh, udah segitu aja. Nah, gimana tuh? Mantep ya. Mulai di-reveal. Beberapa item sama move baru. Sekarang kita pause-pause deh. Buat bahas lebih detil lagi. Oke. Ini untuk trainer card-nya. Bener-bener dibikin kayak kartu pelajar ya. Walau gue sebenernya lebih suka yang punya sword shield sih. Lebih playful aja gitu kan. Nah, ini nih. Pokemon baru. Namanya Cyclizer. Dan kalo diliat mirip banget ya sama motor. Terus menurut info di website-nya. Dia itu adalah kendaraan yang dimiliki warga Paldea. Dan punya kecepatan 112 km per jam dong. Wah, jalan-jalan speed-nya bakalan tinggi nih dia. Oke lanjut. Ada move baru. Shed Tail. Jadi pas move-nya nyala, dia bakal ninggalin substitute doll. Terus trainer bisa pilih Pokemon di party untuk berganti setelah turn-nya berakhir. Wah, lumayan banget nih. Abis kan kita tuh biasanya gak mau ganti Pokemon. Karena nanti Pokemon yang baru bakal kena attack Pokemon lawan kan di turn itu. Lanjut. Nah, ini item baru. Namanya Mirror Earth. Dimana kita jadi copy peningkatan stats yang dialami sama lawan untuk Pokemon kita sendiri. Jadi kalo lawan attack-nya naik, dia pun juga ikutan naik tuh attack-nya. Kalo yang ini, mereka cuma mau jelasin. Keuntungan buat terastylizing aja. Paus. Ini-ini item baru nih. Kalo Pokemon kita pake move yang bisa berkali-kali hit dalam satu turn, nanti akan ditambahin beberapa hit lagi sama item ini. Beuh, siap-siap nih. Itemnya bakalan sering dipake nih pasti. Di sini, selain dikasih unjuk keuntungan berubah tipe pas terastylized-nya itu, ada move baru yang dikasih nama Terra Blast. Jadi kalo diliat di website, Terra Blast itu adalah TM dengan tipe normal, yang bisa dipelajari semua Pokemon. Nah, kalo Pokemon kita terastylized, maka move itu bakalan punya elemen yang sesuai dengan terraform-nya. Contoh kayak tiraniter di layar. Pas dia jadi ghost, maka Terra Blast-nya jadi tipe ghost juga. Menarik-menarik. Untuk video segitu aja, tapi untuk di website ada satu info tambahan. Ada satu health item yang baru juga, namanya Covered Cloak. Dimana Pokemon kita bakalan gak kena efek tambahan dari move. Contoh di screenshot tuh, si Cyclizer tetep bisa kasih move, walau udah dikasih fake out sama Hariyama. Hmm, menarik nih itemnya. Nah, gimana tuh dari semua info-info terbarunya, kira-kira bagaimana yang jadi favorit kalian di update kali ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Gue sendiri sih paling favorit sama info tentang move baru yang share tail. Anyway, jangan lupa juga buat like dan subscribe, karena ini adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan buat ngebantu channel ini agar terus berkembang. See you on the next video ya!